Pemirsa, ada penyakit-penyakit yang dibawa oleh orang tua atau disebut dengan carrier, lalu penyakit-penyakit tersebut diwariskan ke anak bahkan sampai ke cucu. Penyakit-penyakit itu adalah 1. Guta warna, yaitu seseorang tidak mampu mengenal warna dengan baik. 2. Salesemia, yaitu kondisi hemoglobin tidak normal sehingga butuh transfusi darah rutin. 3. Hemofilia, yaitu penyakit kurangnya faktor pembeku darah. 4. Asma, yaitu kesulitan bernafas bahkan gagal bernafas. 5. Diabetes menelitus, yaitu tingginya kadar gula karena ketidakmampuan insulin mengontrol gula darah dalam tubuh. 6. Alergi, yaitu kondisi seseorang tidak kuat memakan makanan tertentu, misalnya ayam, udang, hewan berkaki empat, dan sebagainya. Sehingga kalau makan, sakit perut, atau gatal-gatal, dan sebagainya. 7. Kebutakan, 8. Albino, yaitu terganggunya kondisi pigment kulit. 9. Alzheimer, yaitu gangguan ingatan yang akut. 10. Gangguan mental seperti skizofrenia, down syndrome, autisme, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memotong, mengedit, dan memodifikasi rantai struktur DNA atau RNA sehingga penyakit yang ada pada orang tua tersebut tidak lagi diwariskan ke anak atau cucu? Ya, banyak bisa. Salah satu terobosan terbesar dalam rekanisagen adalah CRISPR atau Cluster Regularly Interspaced Short Polygromic Defeats. CRISPR ini berfungsi untuk mengedit, memotong, dan memodifikasi genom. CRISPR menemukan tempat tertentu di DNA, memotong sebagian kecil DNA di tempat itu, dan mengedit DNA tersebut. Maka teknologi ini dapat digunakan untuk memperbaiki mutasi genetik, memperbaiki hasil resep manusia, dan bahkan mampu menyembuhkan penyakit mematikan seperti kanker. Seberapa besar harapan Anda dengan teknologi CRISPR ini? Terima kasih telah menonton!